7 Fakta Tentang Istana Supermegah Fir'aun Yang Diabadikan Al-Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sahabat Doa Langit Channel Bila melihat berbagai peninggalan Fir'aun masa itu, maka dapat diketahui betapa besarnya kekuasaan Fir'aun dan kemegahan istananya. Seberapa mewah dan megahnya istana Fir'aun tersebut dan dimanakah keberadaannya? Fir'aun memerintahkan Haman, salah seorang pengikut setianya, untuk membuatkan sebuah bangunan tinggi. Ia ingin menyaksikan Tuhannya Musa dan Harun. Beberapa bangunan yang didirikan dinasti Fir'aun hingga kini masih bisa disaksikan. Namun, bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Fir'aun pada masa Musa itu telah dihancurkan oleh Allah. Berikut ini tujuh fakta terkait istana Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran. Fakta kesatu, sebagai sebuah istana, tempat singgah sana raja, tentu saja, keberadaannya sangat mewah dan megah. Sebagaimana dikisahkan, setelah Musa dihanyutkan ke sungai, ia diasuh di istana Fir'aun. Begitu juga, ketika Musa dan Harun mengajak Fir'aun agar beriman kepada Allah, serta saat Musa melawan para ahli sihir Fir'aun, semua itu dikisahkan berada di dalam istana Fir'aun. Fakta kedua, bila merujuk pada keterangan Al-Quran, istana yang dibangun Fir'aun pada masa Musa itu telah dihancurkan oleh Allah. Dan sempurnalah perkataan Tuhanmu yang baik, sebagai janji, untuk Bani Israel disebabkan kesabaran mereka. Dan kami hancurkan apa yang telah dibuat Fir'aun dan kaumnya, dan apa yang telah dibangun mereka, Quran Surat Al-Araf ayat 137. Fakta ketiga, Bani Israel di waktu mereka berada di Mesir, adalah mudak Fir'aun. Mereka dipekerjakan untuk mendirikan bangunan-bangunan yang besar dan kota-kota dengan kerja paksa. Maka, Nabi Musa meminta Fir'aun agar Bani Israel dibebaskan. Fakta keempat, bila melihat bukti-bukti yang ada, keberadaan istana Fir'aun itu berada di kawasan Luxor atau Al-Utsur sekarang ini, yaitu terletak di pinggir sungai Nil. Luxor, kota tua di Mesir yang dibangun oleh Raja Amenodep III dan Ramses II, dikenal sebagai The World Open Air Museum, atau museum terbuka di dunia, yang banyak dikunjungi oleh turis-turis mancanegara. Fakta kelima, di kota tua ini, terdapat berbagai peninggalan sejarah yang usianya telah mencapai ribuan tahun. Bahkan, hampir sepertiga peninggalan bersejarah di dunia, termasuk barang antik, ada di kota Luxor. Fakta keenam, dahulu kala, Luxor merupakan ibu kota negara Mesir, Luxor, yang dalam bahasa Arab Al-Aqshur atau Al-Utsur, yang artinya adalah The City of Palace, atau kota istana. Sebab, di wilayah ini terdapat bangunan-bangunan bersejarah yang sangat indah, megah, dan besar yang ada di sekitar Luxor. Luxor bagian barat merupakan tempat atau lokasi pemakaman dan kuil penyembahan Dewa Kematian. Di daerah ini, dapat ditemukan Museum Mumi, atau Mumification Museum. Museum ini diklaim sebagai satu-satunya museum di dunia dan merupakan tempat menyimpan 150 jenis peninggalan mumi, peti mati, peralatan tabib pada masa Mesir kuno, serta lukisan-lukisan yang menceritakan tentang upacara ritual keagamaan pada masa itu. Fakta ketujuh, bagian terbesar dan terpenting dari tempat ini adalah pusat kuil terbesar dari Dewa Amon. Kemudian, ada pula Luxor Museum, merupakan tempat peninggalan pusaka Fir'aun yang ada di Luxor dan daerah-daerah sekitarnya. Bisa dibayangkan ya sahabat Doa Langit Channel, seberapa megah dan besarnya Istana Fir'aun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya sahabat, subscribe dan share agar kebaikan selalu ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.